ya udah yuk sambil pengen melihat warungnya ngopi dulu ya Pak asyik takut eh takut kenapa takut lupa pulang enggak atuh enggak ayo yuk airnya cukup wah mantap ini wanginya juga teman-teman wah ini maneng hikmah Nurlinda dambaan para kaum Adam ini 4 juta 700 ribu rupiah dari Bangcun Amerika mudah-mudahan bermampangat Alhamdulillah beli lemari es dan lain-lain ya Alhamdulillah iya Pak terima kasih Bang Jun Halo semuanya selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan ini Rahmat Channel Oke teman-teman di sore hari ini walaupun sekarang lagi grimis bahkan ini kayaknya mau turun hujan tapi Alhamdulillah tidak mematahkan semangat saya untuk menyampaikan titipan uang amanah sebesar 4,7 juta rupiah dari Bangcun Amerika buat neng hikmah Nurlinda ya janda desa yang memiliki satu anak yang beberapa minggu kebelakang saya bukain warung biar berjualan gitu nah uang dari Bangcun Amerika ini untuk dibelikan lemari es dan masang token listrik atau kilometer listrik nah jadi kita sekarang ini sambil menyampaikan titipan uang amanah dan mau meninjau perkembangan warungnya rame apa enggak mudah-mudahan warungnya apa ya rame banyak yang jajan banyak yang belanja saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih pada Bangcun dari Amerika yang telah bantuin neng hikmah Nurlinda semoga kebaikannya mendapatkan balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya roba alamin nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus teman-teman di daerah kampungnya Neng Hikmah ini suasana alamnya indah udaranya pun sejuk daerahnya perbukitan pegunungan hehehe siapapun ke sini dijamin bikin betah bikin adem ayam bikin sedih denger suara bancet bangkong ya katak berko itu apa berbunyi kekek gitu wah di sini teman-teman tuh airnya melimpah banyak pancuran hahaha nah kita sekarang sudah deket nih mau ke tempatnya Neng Hikmah mudah-mudahan warungnya rame di perkampungannya itu indah teman-teman ya wah kok itu orangnya mau ke air udah sore mungkin biasa ke air ya kenapa nggak di rumahnya ya Assalamualaikum waduh titik dulu ini ya hahaha halo halo ini mau kemana mau ke air Pak gitu ya mau apa tadinya mau mandi cuman tadi di sana masih ada orang yang lagi mandi juga Oh gitu ya terus ke sini ke sini mau ngambil air wudhu dulu Oh di sini di pancuran yang itu Oh biasanya kalau mandi yang di sana itu ya ya tertutup masih ada orang di sana ya Pak kok jam segini lagi pada apa ya pulang dari sawah warga jadi orang-orang lagi pada memakai air toilet gitu ya MCK pancuran ya eh apa namanya itu kalau di kampung mah pancuran nama panggilan nya gitu pancuran jobong kalau ada yang piwa rahmat channel yang bilang MCK helikopter katanya iya gimana kabarnya Alhamdulillah sehat Bapak Alhamdulillah gimana kabar anaknya sehat Alhamdulillah kabar ibunya Alhamdulillah sudah berangkat lagi kerja ke Bogor belum Oh gitu kenapa anaknya rewel nggak mau ditinggal anak saya Oh iya Oh jadi anaknya apet ke mamahnya gitu ya Iya kalau neneknya bilang mamu berangkat dulu ya jangan katanya gitu Oh gitu kalau anaknya Neng itu laki-laki kan iya umur berapa tahun dua tahun setengah udah bisa bicara ya udah jadi ngerti dia ya iya ngerti Pak biasanya kan mamahnya siapa Hikmah mamahnya Hikmah suka kerja di Bogor kerja apa ART pembantu rumah tangga cuman mau berangkat dedek enggak boleh iya udah ngerti Pak sekarang mah gitu kalau di rumah kan pas pertama ditinggalin masih kecil gitu belum ngerti jadi ya biarin aja gitu kalau sekarang udah ngerti jadi ngelarang udah bisa ngelarang gitu gitu Iya kalau bapaknya sudah pulang Bapak siap Bapak belum dimana sekarang Kalimantan tahu Kalimantannya enggak kan banyak pewarahmat channel tuh alamat dimana katanya alamatnya yang di Kalimantan nanti saya temuin katanya enggak tahu kurang tahu soalnya kerjanya pindah-pindah Pak udah beres di sini nyari lagi gitu kerja apa di Kalimantan kuli bangunan Oh gitu doain semoga bapaknya sehat ya panjang umurnya dapat di biar nanti secepatnya pulang ya amin jumpa dengan keluarga gimana sekarang jualannya Alhamdulillah Pak rame Alhamdulillah rame kalau lagi rame namanya juga jualan ya Pak Dari pertama buka waktu itu saya antar belanja ke Glossier untuk ngisi warungnya Neng Hikmah sampai sekarang sudah berapa lama ya saya lupa-lupa poho gitu tiga minggu ada ya begitu berarti saya lama enggak udah lama ini ya saya itu sekarang pengen melihat pengen meninjau perkembangan warungnya gitu penuh apa kosong terus pengen tahu juga kabar jualannya rame apa enggak gitu terus yang belanja ibu-ibu bapak-bapak atau adek-ade anak-anak gitu biasa yang belanja ke warung kalau yang ke warung ibu-ibu ada cuman beberapa kan jauh ke tetangga ya Pak saya mau paling kalau yang lewat gitu yang ngopi gitu terus anak-anak sekolah kalau pulang sekolah suka pada mampir beli es gitu Pak begitu beli es tapi kan belum ada itu lemari es iya belum kan es batunya beli Oh gitu es batunya beli dibungkus pakai plastik gitu minuman apa namanya yang jasjus 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 gitu ya Nah tapi itu apa namanya omsetnya sekarang berapa gitu kira-kira dari pagi bukan jam berapa paling jam tujuan Pak jam 7 pagi buka 7 pagi tutup-tutup paling sebelum maghrib udah tutup begitu itu omset berapa pendapatan sehari Alhamdulillah Alhamdulillah dapet 80-100 gitu Pak Alhamdulillah biasanya kalau itu kan jualan apa makanan anak-anak kelontongan seperti itu omsetnya apa keuntungannya itu biasanya eh 20% ya kalau 100 berarti 20.000 gitu Bapak Maruli hahaha baru pada pulang dari sawah ya Alhamdulillah harus selalu bersyukur yang namanya rezeki jangan dilihat nilainya jangan dilihat besar kecilnya biar tambahan ya iya Pak nah saya pengen bertanya nih pernah nggak ada yang anak yatim belanja ke situ terus kamu kasih gitu pernah Pak kadang saya tahu gitu kalau dia anak yatim terus saya ngasih lah nggak papa nggak usah dibayar gitu ngasih gitu iya makasih katanya Pak Alhamdulillah kan banyak anak sekolah jangan lewat juga bagus kita eh bersedakah itu jangan dulu nunggu kaya sekarang lagi belajar pun lagi merintis pun jualan warung walaupun untungnya kita belum tahu gitu ya apa untung apa rugi tapi kita harus bisa menyisihkan sebagian rezeki yang kita tidak dapat karena yang neng hikmah dapat itu tidak semuanya milik neng hikmah gitu di situ ada sebagian hak-hak pakir miskir anak yatim ya Iya Pak kalau pengen rezekinya mengalir deras kita harus bisa berbagi juga ya iya Oke hehehe hehehe di video sebelumnya pun sudah sering saya tanya mungkin eh ada juga viewer rahmat channel yang baru mengikuti yang baru bergabung gitu ya nama lengkapnya siapa hikmah Nurlinda Pak Iya hikmah umurnya berapa tahun 24 eh statusnya apa ibu tunggal janda punya anak berapa punya anak satu anaknya laki-laki perempuan laki-laki Pak sekarang menjanda sudah berapa lama udah mau hampir satu tahun 10 bulan ada kenapa tuh bisa berpisah bisa menjanda gitu kan kasihan sama dede kalau rumah tangga itu kan yang bagus itu sekali seumur hidup gitu Iya Pak kalau pengennya sih gitu ya Pak langgeng gitu sama wak tapi ya mungkin udah takdir saya udah nggak ada jodoh juga mau dipertahanin gimana gimana gitu ya Pak kalau udah nggak bisa lah begitu nah sekarang kan sudah hampir setahun mungkin gitu kedepannya Neng Hikmah pengen berumah tangga lagi atau bagaimana kan sekarang usia baru berapa 24 23 24 24 gitu kan masih muda terus tangguh pekerja keras pandai memanfaatkan pemberian dari donatur hamba-hamba Allah dikasih rezeki punya inisiatif buka warung itu kebetulan ada warung bekas dulu ya bekas dulu cuman enggak ada barangnya jadi saya salut gitu pekerja keras gitu mungkin pengen berumah tangga lagi kedepannya iya kalau untuk kedepannya pengen Pak ya biar gak kesepian gitu terus apa-apa biar gak kesepian terus kan gitu Iya kalau untuk sekarang mangga dulu gitu nah seandainya nanti berumah tangga gitu ya Pak Rahmat coba katanya ditanya ada piworkan ya ya selain menyampaikan amanah ucapan pun harus disampaikan juga gitu yang keretria dari hikmah dampak-dampakan gitu calon suaminya yang seperti gimana gitu yang intinya yang baik bertanggung jawab seiman juga yang sayang sama anak saya terutama Pak yang mau menerima anak saya gitu terus nerima keadaan keluarga saya gitu yang sayang sama keluarga saya begitu iya sayang sama anak karena sekarang mah tidak sendiri lagi ya punya anak gitu kan ya jadi sayang sama anak sama hikmah sama keluarga ya Iya saya doakan semoga kedepannya mendapatkan jodoh pasangan yang sakinama wadawarrohmah amin Cuk orang sunamah kacai jadi seluwi kadarat jadi saloga ya jadi sepapahit sama manis gitu ya suka duka dijalanin bersama gitu ya ya terus kalau udah berumah tangga nanti harus bisa apa ya namanya itu manjain suaminya gitu suami pulang kerja kita sambut dengan senyuman terus hasil maupun hasil pulang kerja ya bawa uang maupun bawang harus disambut dengan senyuman air putih di rumah harus sudah ada ada di meja nanti sambut senyuman ditawarin gitu terus kalau apa namanya itu kalau setelah rehat sambil ini diskusi gitu ngobrolin apa masa depan apa yang mau di itu direncanakan gitu kan ya jadi romantis gitu bicaranya dengan nada apa lemah lembut semangat sehat selalu ya ya amin terus sekarang udah ini belum udah selesai belum belum Pak lu ya ini mau ambil air udah ini udah jam hampir jam 4 nih tapi kayak udah sore padahal ini apa redup ya iya berawan gitu mau hujan ya udah sekarang sholat dulu ya berdoa nanti habis sholat mandi mungkin ya iya soalnya tadi tadinya mau mandi dulu cuma masih ada orang takut kesorean jadi mau sholat aja dulu sholat aja dulu ya karena sholat itu kewajiban kita meninggal yang pertama dihisap itu sholatnya dulu gitu ya jangan tinggalin sholat yang lima waktu ya ya kalau malam suka bangun enggak suka tapi enggak setiap malam juga sih Pak begitu Iya bangun serata hajur ya iya udah sekarang mau wudhu aja di sini dulu dimana wudhnya ini dibawah Pak yuk mulih tisawah di sini pun ini ngantri ya iya pak air ibu mulih tisawah oh hahaha Neng ya disana lagi ada yang mandi oh kamu mau mandi di sini gitu enggak tuh Pak enggak ada tutupnya ya iya Nanti ada yang ngintip ya ya siapa padok Neng, kampungnya Neng Hikmah ini indah ya, udaranya pun sejuk, tanah pesawahannya subur, siapapun yang datang ke sini dijamin, betah pasti, apalagi ada, ada apa pak? Nggak ada apa-apa, yaudah sekarang ambil dulu budu ya, saya nungguin di atas ya, ini hujan yuk, hujan ya bu, hujan ya, iya pak, udah budunya, udah, udah alhamdulillah, dimana sholatnya, ini disini pak, oh di musola ini, tajuk ya, oh iya, tuh disini pun masih ada ya, belum kelar ya, belum, yaudah sekarang mah, sholat aja dulu, nanti habis sholat mandi ya, setelah mandi, kemana? mau pulang, ke KUA, pulang ke rumah ya, saya pengen melihat warungnya, yaudah silahkan, hujan apa? hujan ya? Alhamdulillah hujannya bu udah udah Pak Alhamdulillah tuh kalau udah sholat udah wudhu Aura wajahnya makin bersinar eh berdoa Iya berdoa ya semoga jualannya diberi kelancaran kemudahan banyak pelanggan terus kalau lagi jualan itu apa namanya harus eh orang jual itu harus ramah Iya murah senyum ya coba senyum nah gitu karena senyum itu ibadah ibadah nah harapan kedepannya nih neng hikmah Nurlinda gimana ada rencana atau bagaimana gitu kalau rencana ada ya Pak pengen tambah apa tambah untuk di warung ya pengen tambah komplit gitu Pak ya kan kemarin pas belanja belum komplit semua gitu masih ada yang kurang jadi pengen komplitin gitu Pak yang belum adanya diadain gitu Pak ya biar kalau ada pembeli yang yang nanyain ini ada nanya ini ada gitu begitu ya biarpun jauh dari tetangga gitu betul apa aja yang belum ada gitu itu apa lemari es terus pengen kan pengen jualan popes juga cuman itu juga suka ada banyak gitu yang nanyain popes cuman belum ada blendernya juga gitu ya pas kemarin mau beli uangnya enggak cukup begitu ya karena masih publicing modalnya dia sama modal gitu ada uang mungkin dibelanjain lagi ke makanan cemilan dan lain-lain gitu ya Nah Alhamdulillah saya sekarang datang kesinipun walaupun ini terjebak hujan ya iya asyik juga eh iya hujan-hujan tambah adem ya iya ah kemarin itu ada Bang Cun eh beliau lagi berada di negara Amerika Parahmat ini ada rezeki untuk eh apa mengembangkan warungnya Neng Hikmah Nurlinda katanya dimodalin dibeliin lemari es terus dibeliin apa masang ini apa KWH KWH kilometer listrik gitu ya terus sebagian nanti buat modal ya iya terus Neng Hikmah ada rencana pingin jualan popes popes jus gitu ya kalau bisa nanti jualan ini juga apa tuh yang lagi ngetop itu buat anak-anak sekolah basreng terus sosis otak-otak ya gue yang kayak gitu-gitu iya itu makanan makanan ringan digorengnya ya sama jus minuman dan lain-lain Insya Allah ini eh apa uangnya selain buat beli lemari es bayar token listrik terus apa namanya blender sebagian pakai modal ya Iya Pak senang Alhamdulillah senang Pak Iya nanti didoain Bang Cun ya Iya Iya beliau baik sekali sering nolongin orang-orang yang memerlukan Alhamdulillah semoga kebaikannya dibalas sama Allah Iya waktu itu ada Risna juga yang orang-orang itu kelapa dua ya dibantu juga sama Bang Cun terus banyaklah yang dibantu Alhamdulillah ya terus ada yang dibukai minuman itu jualan minuman gitu ya minuman es gitu ya kita doakan semoga Bang Cun diberi kesehatan amin selamatan dipanjangkan umurnya dilimpah ruahkan rizkinya amin amin ya robbal amin terus sekarang eh sholat sudah yang belum apa mandi 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 enggak dingin enggak beneran Iya kalau sehari mandi suka berapa kali pagi sama sore aja begitu pagi sebelum jualan mandi sekarang udah sore ini mandi juga ya bersih ya ya udah tuh sekarang mandi aja dulu ya saya nunggu di sini ya saya nunggunya jauh disana ah oh iya ada fitnah ya iya Pak boleh ada itu airnya ada Pak betulan sekarang kosong itu ya Iya besar akhirnya besar Iya tadi ngantri terus ya Iya orang-orang pada nek pada pulang dari sawah pada ke air ya Iya tidak rame itu pada pulang mulai hujan hujanannya Oh hon hehehehehe udah udah Alhamdulillah udah Pak udah udah Ayo kerumah dulu Pak ngopi gitu Ayo kemana rumah Oh gitu kalau udah mandi eh makin kinclong makin glowing ini Duda yang singal pasti pada nempel ini ada kopi gitu Anda Aduh ayo hujan-hujan minum kopi ya Iya ya udah yuk sambil pengen melihat warungnya tapi kalau lagi ada air di rumah mana di rumah ya di rumah Pak cuma sekarang kebetulan enggak ada jadi kesini Kenapa enggak dibetulkan itu air airnya dari gunung dari pipe selang atau bagaimana ya dari gunung mungkin selangnya coplok gitu ya Iya belum dicari sih Pak belum cari ya hmm jauh lumayan Oh gitu ya udah nanti dibetulin ya iya enggak dingin hujan-hujanan enggak apa ya Iya iyalah semangat ya Iya bentar dulu ini warungnya iya Pak tadi yang nungguin siapa ada emak mama ah Alhamdulillah wohh warungnya penuh eh popok banyak ya tapi masih ada kekurangan gitu ya ngopi dulu ya Pak asik takut eh takut kenapa takut lupa pulang enggak atuh enggak ya Ayo yuk tapi itu kok udah ada penerangannya itu iya itu nyolok Pak dari si emak Oh emak nanti mah buka sendiri ya iya pasang sendiri ya iya Pak ya ya udah tuh tapi tenang ya udah sholat ya ya kita lihat lewat sini dulu temen-temen ya Oh Alhamdulillah pepek eh banyak renceng-renceng ya ya mau kopi apa Pak ah mau kopi apa yang enak kopi apa enggak tahu biasanya kopi apa kopi hidung boleh Iya tapi jangan airnya segini jangan banyak-banyak ya biar amis ya boleh ya kayak yang bikin kopinya manis gitu ya kalau ini jalan nggak jalan Pak cuman nggak itu nggak ada bensinnya nggak ada bensinnya ya diisi lah nanti beli ya Iya Pak ini buat apa ini buat itu apa bikin tepung ya bikin tepung terus nanti ini apa tambahin lagi eh ada ini Neng itu ada terigu ya Iya terus apa peralatan dapur ibu-ibu mulai ditambahin Oh tapi ini ada teh ya Iya Pak eh terus minyak pecin sasa atau apalah gitu dikumpulin ya Iya Pak ya kalau ada Oh ini ada juga ini asem ya Iya sih ada yang nanyain itu Pak ini kompornya Iya kok cuman satu ini lubangnya Iya enggak enggak ada apa yang dua mah terus mau beli yang dua atau bagaimana enggak tahu ya istilahnya juga kalau ada yang bikin kopi atau bikin ikan ini jualan basho juga ya Pak basho apa basho ikan yang mana basho ikan coba diangkat ke sini Oh dikit lagi dikit lagi Oh Alhamdulillah itu bahasanya ya iya itu yang lebih godoh belum direbus Oh jadi begitu atau apa diangkat dulu satu gitu kalau ada yang bikin kopi Oh nungguin ya Iya mau beli kompor ya nantilah nanti kalau mau beli lemari es terus beli blender ya buat jualan jus ya terus beli kompor pasang kilometer Oke nah jadi teman-teman Neng Hikmah Nurlinda itu tinggalnya sekarang masih sama orang tuanya tapi rumahnya di sini di samping jalan ya di sini juga Alhamdulillah bangkunya sekarang dilebarin ya siapa ini yang bikin itu apa kakek Aki ya suaminya dari Nenek gitu ya kalau bapaknya kan belum pulang ya Iya belum ada bangku-bangkunya juga ini tempat mojok ya untuk ngopi atau bapak Oh iya begitu iya cukup pak airnya cukup wah mantap ini wanginya juga teman-teman wah ini maneng Hikmah Nurlinda dambaan para kaum Adam pekerja keras berjualan tidak mengenal malu gengsi pandai bikin kopi kopi ayo pak iya baik nanti kan masih panas ya nanti saya minum ya nah jadi begini nanti ini barang-barang ditambahin ya di beliin nanti yang pertama kan pokoknya dulu lemari PS dan yang tadi disebutkan itu nanti ada sisanya beliin lagi ke barang-barang Iya ya ini apa jajaran anak-anak permen apa dikumpulin lah gitu ya itu juga belum belanja lagi Pak biasanya sekarang sore gitu suka belanja cuman kan kebetulan hujan besok pagi aja gitu ya loh jadi tadi habis mandi itu biasanya belanja belanja biasanya cuman tadi hujan hujan berhenti dulu disana ya Oh hahaha kok kayak yang tegang enggak enggak takut ada yang merahin ya cinta Oh hahaha capek enggak Oh iya nah Alhamdulillah Bang Cun itu dulu kan sama yang dari Singapura kasih modal buat buka warung dan sekarang ngasih buat lemari es Alhamdulillah ini 4.700.000 rupiah dari Bang Cun Amerika mudah-mudahan bermampangat untuk beli lemari es dan lain-lain ya Alhamdulillah iya Pak terima kasih Bang Jun kemarin udah ngasih modal untuk warung sekarang ngasih untuk lemari es juga makasih semoga kebaikannya dibalas sama Allah milik istrinya juga semakin dilimpah ruahkan ya Amin didoakan ya semoga sehat panjang umurnya piwarahmat channel juga baik dalam negeri maupun luar negeri doakan ya Iya jadi kita saya sebagai umat muslim harus saling mendoakan ya mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan uangnya berkah bermanfaat ya karena ini waktu sudah hampir sore takut saya disusul nanti sama istri gitu hahaha saya mau pamit ya itu micnya saya ambil ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah teman-teman penyampaian uang amanah sebesar 4.700.000 rupiah dari Bang Cun Amerika buat eh beli lemari es kompor terus blender pasang listrik ya pasang kilometer di warungnya Neng Hikmah janda desa yang memiliki satu anak yang tinggal di pelosok pedesaan lemah sugih Majalengka Jawa Barat sudah saya sampaikan dengan penuh amanah saya ucapkan beribu-ribu terima kasih pada Bang Cun dari Amerika semoga kebaikannya mendapatkan balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya roba alamin bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika konten ini bermanfaat silahkan di like subscribe dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya kiranya sampai disini dulu sampai jumpa di konten-konten dan menarik berikut lainnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!